Beralih ke informasi selanjutnya, penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Ogan Kummering Ulu diwarnai ketegangan saat petugas Satpol PP hendak mengangkut barang dagangan PKL. Belasan lapak yang berjualan di Simpang Kejaksaan Kota Batu Raja ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Ogan Kummering Ulu. Dalam penertiban ini, sempat terjadi ketegangan antara petugas dan PKL. Ketegangan terjadi saat petugas Satpol PP mengangkut barang dagangan PKL. Kanit PTI Satpol PP Ogan Kummering Ulu, Amril Norman, menjelaskan razia ini dilakukan untuk menjaga ketertiban kota dan mengurangi kemacetan serta gangguan bagi pejalan kaki. Selanjutnya, petugas akan melakukan patroli agar para pedagang tidak kembali berjualan di pinggir jalan dan akan menindak tegas PKL yang masih melanggar aturan. Sekarang 10 lapang. 10 lapang ya? Iya. Untuk tindakan selanjutnya gimana nih Pak? Untuk tindakan selanjutnya ke depan kita mungkin patroli. Patroli lapangan. Jadwalnya itu? Patroli itu? Jadwal bisa siang, bisa pagi. Mungkin bisa sore, bisa itu gitu. Dan nanti ya? Iya. Sementara itu, EPRI salah satu pedagang berharap agar pemerintah memberikan tempat bagi pedagang buah untuk berjualan dan tidak tebang pilih saat melakukan penertiban. Masalah penertiban ini bagus bagi kami kan, cuman kami ini nak kemana istilahnya itu nah. Kami ditertibkan ini kan kemarin itu dikit istilahnya kami banyak dikit kami memang salah. Nah itu kan masang atap atau hampir permanen. Ibaratnya kan tapi bukan permainan, itu pemerintah baik. Kamilah tahu pemerintah, oke? Pasti kami bongkar lagi. Seperti biasa kan? Iya. Jadi apa lagi pertimbangan yang tak boleh jualan ini? Mana lagi kami ini? Nak kemana? Istilahin kan?